Hohohohohoho... Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Reiner Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon Dimanapun Kalian berada Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan dilimpahkan banyak rejeki Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih Tentang Pokemon bertipe karangnya Yaitu Penedos Beserta evolusinya Pokemon bertipe karang dan logam yaitu shieldon beserta evolusinya Pokemon bertipe serangga atau terbang yaitu kombi beserta evolusinya Pokemon bertipe listrik yaitu paci rasu Dan juga Pokemon bertipe air yaitu gizel beserta evolusinya Sedikit informasi buat sahabat trainer Jangan lupa nih buat mampir kakun tiktoknya Bang Trainer juga ya Di e-trainer Pokemon 8 Dan mampir juga kakun instagramnya di e-trainer underscore pokemon 62 Nah pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon yang bernama Bermi nih Dimana Bermi ini memiliki 3 bentuk jubah Bagaimana ulasannya? Tapi sebelum lanjut nonton videonya Jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya Nah apasajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Bermi jubah tanaman Bermi jubah tanaman ini merupakan Pokemon tipe serangga Pokemon ini termasuk kategori Pokemon ulat daun Dalam Pokédex, Bermi jubah tanaman ini berada di nomor urut 412 Bermi jubah tanaman ini memiliki tinggi 0,2 meter dan berat 3,4 kilogram Bermi jubah tanaman memiliki kemampuan ganti kulit Pokemon dapat memulihkan kondisi statusnya sendiri dengan mengganti kulitnya Untuk melindungi diri dari angin dingin yang beku Ia menutupi dirinya dengan jubah yang terbuat dari lanting dan gedaunan Jika jubahnya rusak dalam pertempuran Ia segera membuat jubah baru dari berbagai bahan sekitarnya Jubah barunya akan menjadi tanam jubah Bermi jika tinggal di hutan Bermi jubah tanaman sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipa api, serangga, dan karang Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2 Serangannya bernilai 2 Pertahanannya bernilai 2 Serangan khususnya bernilai 1 Pertahanan khususnya bernilai 2 Kecepatannya bernilai 2 Bermi jubah tanaman ini nantinya akan berevolusi menjadi 2 pilihan Yang pertama bisa menjadi Pokemon yang bernama Wormedam jubah tanaman Dan yang kedua menjadi Pokemon yang bernama Motem Yang kedua ada Pokemon yang bernama Wormedam jubah tanaman Wormedam jubah tanaman ini merupakan Pokemon tipe serangga dan daun Pokemon ini termasuk kategori Pokemon ulat daun Wormedam jubah tanaman ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Bermi jubah tanaman Dalam Pokédex Wormedam jubah tanaman ini berada di nomor urut 413 Wormedam jubah tanaman ini memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 6,5 kilogram Wormedam jubah tanaman memiliki kemampuan antisipasi Pokemon dapat merasakan jurus berbahaya dari Pokemon lawan Penampilannya berubah-ubah tergantung dimana ia berevolusi Material yang dimilikinya bersatu menjadi bagian dari tubuhnya Ketika Bermi berevolusi jubahnya menyatu dengan tubuhnya dan tidak akan pernah dilepaskan Jubah Wormedam sekarang permanen dan tidak akan pernah lepas Tergantung dimana Bermi ini berevolusi Ia akan menjadi plan clock Wormedam saat seekor Bermi berevolusi di hutan Wormedam jubah tanaman sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, racun, terbang, serangga, dan karang Dalam statistik Pokédex, hitpoinnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 2 Selanjutnya ada Pokemon yang bernama Bermi jubah pasir Bermi jubah pasir ini merupakan Pokemon tipe serangga Pokemon ini termasuk kategori Pokemon ulat daun Dalam Pokédex, Bermi jubah pasir ini berada di nomor urut 412 Bermi jubah pasir memiliki tinggi 0,2 meter dan berat 3,4 kilogram Bermi jubah pasir memiliki kemampuan ganti kulit Pokemon dapat memulihkan kondisi statusnya sendiri dengan mengganti kulitnya Untuk melindungi diri dari angin dingin yang membeku, ia menutupi dirinya dengan jubah yang terbuat dari ranting dan dedaunan Jika jubahnya rusak dalam pertempuran, ia segera membuat jubah baru dari berbagai bahan di sekitarnya Jubah barunya akan menjadi Sandy Clock Bermi jika tinggal di gurun atau pantai Bermi jubah pasir ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipa api, terbang, dan karang Dalam statistik pokedex, seed pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 1, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 2 Bermi jubah pasir ini nantinya akan berevolusi juga nih, menjadi 2 pilihan Yang pertama bisa menjadi Pokemon yang bernama Wormedam jubah pasir Dan yang kedua menjadi Pokemon yang bernama Motem Yang keempat, ada Pokemon yang bernama Wormedam jubah pasir Wormedam jubah pasir ini merupakan Pokemon bertipe serangga dan tanah Pokemon ini termasuk kategori Pokemon ulat daun Wormedam jubah pasir ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Bermi jubah pasir Dalam Pokédex, Wormedam jubah pasir ini berada di nomor urut 413 Wormedam jubah pasir memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 6,5 kilogram Wormedam jubah pasir memiliki kemampuan antisipasi Pokemon dapat merasakan jurus berbahaya dari Pokemon lawan Penampilannya yang berubah-ubah tergantung di mana ia berevolusi Material yang dimilikinya bersatu menjadi bagian dari tubuhnya Ketika bermi berevolusi, jubahnya menyatu dengan tubuhnya dan tidak akan pernah dilepaskan Tergantung di mana bermi ini berevolusi, itu akan menjadi Wormedam jubah berpasir Jika dikembangkan di pantai atau burun Wormedam jubah pasir ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, air, es, dan terbang Dalam statistik Pokedex, hitpoinnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, pertahanannya bernilai 2 Selanjutnya, yang kelima ini ada Pokemon yang bernama Bermi jubah sampah Bermi jubah sampah ini merupakan Pokemon berjipe serangga Pokemon ini termasuk kategori Pokemon ulat daun Dalam Pokedex, Bermi jubah sampah ini berada di nomor urut 412 Bermi jubah sampah memiliki tinggi 0,2 meter dan berat 3,4 kilogram Bermi jubah sampah memiliki kemampuan ganti kulit Pokemon dapat memulihkan kondisi statusnya sendiri dengan mengganti kulitnya Untuk melindungi diri dari angin dingin yang membekuk, ia menutupi dirinya dengan jubah yang terbuat dari ranting dan dedaunan Jika jubahnya rusak dalam pertempuran, ia akan segera membuat jubah baru dari berbagai bahan di sekitarnya Ketika Bermi berevolusi, jubahnya menyatu dengan tubuhnya dan tidak akan pernah dilepaskan Tergantung di mana Bermi ini berevolusi, itu akan menjadi sampah jubah bermi Jika Anda membawa bermi ke kota Bermi jubah sampah sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipa api, serbang, dan karang Dalam statistik Pokedex, ispoinnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 1, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 2 Bermi jubah sampah ini nantinya akan berevolusi menjadi 2 pilihan Yang pertama menjadi Pokemon yang bernama Wormedam jubah sampah Dan yang kedua menjadi Pokemon yang bernama Motem Yang keenam ada Pokemon yang bernama Wormedam jubah sampah Wormedam jubah sampah ini merupakan Pokemon tipe serangga dan logam Pokemon ini termasuk kategori Pokemon ulat daun Wormedam jubah sampah ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Bermi jubah sampah Dalam Pokedex, Wormedam jubah sampah ini berada di nomor urut 413 Wormedam jubah sampah memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 6,5 kg Wormedam jubah sampah memiliki kemampuan antisipasi Pokemon dapat merasakan jurus berbahaya dari Pokemon lawan Penampilannya berubah-ubah tergantung di mana ia berevolusi Material yang dimilikinya bersatu menjadi bagian dari tubuhnya Ketika Bermi berevolusi jubahnya menyatu dengan tubuhnya dan tidak akan pernah dilepaskan Tergantung di mana Bermi berevolusi itu akan menjadi sampah jubah Wormedam Jika Bermi kebetulan berevolusi di sebuah kota Wormedam jubah sampah sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api Dalam statistik Pokedex, seedpointnya ini bernilai 3 Serangannya bernilai 3 Pertahanannya bernilai 4 Serangan khususnya bernilai 4 Pertahanan khususnya bernilai 4 Kecepatannya bernilai 2 Selanjutnya, yang ketujuh ini ada Pokemon yang bernama Motem Motem ini merupakan Pokemon bertipe serangga dan terbang Pokemon ini termasuk kategori Pokemon mengat Motem ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Bermi Semua bentuk jubah Dalam Pokedex, Motem ini berada di nomor urut 414 Motem memiliki tinggi 0,9 meter dan berat 23,3 kilogram Motem ini memiliki kemampuan pirasat buruk Meningkatkan kekuatan jurus tipe serangga waktu hit point Pokemon rendah Pokemon ini menyukai madu bunga dan sering mencuri bunga yang dikumpulkan oleh Kongli Pokemon ini aktif terbang pada malam hari dan sering mencuri madu dari sarang Kongli Motem sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, listrik, es, terbang, dan karang Dalam statistik Pokedex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 4 Nah itulah tadi Pokemon yang bernama Bermi Yang memiliki 3 macam bentuk jubah dan evolusi Menurut kalian, bentuk jubah manakah yang paling kalian suka? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun tiktoknya Bang Trainer juga ya Di e-trainer pokemon 8 Dan mampir juga ke akun instagramnya di e-trainer underscore pokemon 62 Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini Linknya ada di deskripsi Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya Semoga sahabat trainer sehat selalu Salam sangat sahabat trainer Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh